Halo temen-temen semuanya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue mau ucapin terima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah subscribe ke channel ini karena sekarang atau di tepatnya kemarin, channel ini sudah menyentuh angka 5.000 subscriber Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini dan mungkin untuk ke depannya, gue bakal bikin konten yang lebih rajin lagi, lebih bagus lagi dan bisa membuat kalian nyaman Dan mungkin sayang sekali gue gak bisa buat video prank dan social experience lagi Karena bukan gak bisa sih untuk sekarang mungkin tidak bisa dulu Karena keadaan di luar dan situasi sekarang yang tidak memungkinkan untuk gue membuat itu Sebenernya gue sangat excited sih buat video prank, social experience yang kayak gitu Tapi karena sekarang kondisinya yang kalian tau sendiri mungkin Bahkan untuk keluar rumah pun kita harus pikir dua kali gitu Apalagi kita harus membuat video ke tempat-tempat umum yang kayak gitu Jadi gue mutusin buat ya gue buat video yang sekarang gue bisa lakuin di rumah gitu Jadi di spesial 50 subscriber ini gue bakal bikin Q&A 4-3 hari kebelakang gue buat kayak Q&A gitu di Instagram Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari temen-temen gue Dari subscriber gue juga Jadi ada kira-kira berapa ya? 20-an pertanyaan atau berapa 15 Karena gue gak lama uploadnya langsung dihapus lagi Jadi gue bakal jawab-jawabin pertanyaan mereka Meskipun gak banyak Tapi ya kita lihat aja gimana Dan Oke kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Itu pertanyaan pertama dari Farhanul Hakim Siapnya content draw my life Karena sekarang gue baru umur 16 tahun Yang which is ya bisa disebut muda lah Dan ketika gue membuat content draw my life Mungkin agar akan sedikit Gimana ya? Akan sedikit aneh gitu Karena jalan hidup gue tuh belum panjang gitu lah istilahnya Dan mungkin nanti kalau misalkan gue udah Kira-kira nyampe berapa subscriber Udah ya amin lah pokoknya Jadi buat konten draw my life mungkin masih jauh banget Jadi skip dulu Dari IRGMR Masih inget gak bang Awal pertama kepikiran Yang bikin konten gitu Jadi Apa sih tadi? Awal pertama kepikiran Awal pertama kepikiran tuh Gue dulu waktu Apa? Berapa ya usia 13 tahunan Gue tuh sering nonton youtube Gue sering nonton youtube Kemudian Gue iseng-iseng kaya nonton video youtuber-youtuber Yang pada jaman itu tuh Pada jamannya Sandra Leo Reja Arab Dan gue gak tau tuh Kalo misalkan youtube tuh bisa ngasalin duit Makanya Gue upload youtube nih Gue upload youtube Biasa iseng kaya Lah video-video yang gak jelas kaya gitu Di channel pertama Bukan channel ini ya Channel yang dulu yang Jaina Luis Kemudian gue upload upload Dan semakin kesini Karena gue emang suka dulu passionnya Buat video kaya Bukan video kaya gini Jadi gue putusin untuk Pelajari youtube tuh gimana sih Dimai dari algoritmanya Kemudian Ternyata youtube tuh bisa ngasiapkan duit Dan lain sebagainya Jadi Awal pertama lah kepikiran tuh Waktu dulu sih Waktu usia Seberapa ya 12 tahun 13 tahunan gue tuh Udah nonton youtube kaya gitu Jadi Kaya menarik aja gitu Gue bikin video Dan bisa disaksikan banyak orang Yang bisa Bermanfaat bagi banyak orang Kepit Setiap malem kita main ML bos Jadi buat kalian yang Mau labar sama gue Mobile Legends Gue tuh suka main Mobile Legends Tapi gue gak record Gue pengennya main game Main game aja gitu Jangan dijadikan konten Kalo misalkan konten kaya gini kan enak Sesuai Sesuai Apa yang gue suka sih Gue suka main game Tapi gue gak suka game tuh Dijadikan konten Setelah gitu Oke lah Nanti malam kita Mabar lagi Mantap Mari Archer Mark 17 Bang minat jadi Bang minat jadi pro player Masuk e-post gak Ya pasti minat lah Siapa yang gak mau Masuk e-sport e-post Kayak gitu Dan Mungkin Gue Gimana ya Emang gue suka main game Bentar Jadi ini adalah Piala pertama gue Mobile Legends Waktu di Satu spot olimpik Di sekolah gue Dan ini tuh Salah satu Satu-satunya Penghargaan Apa Pencapaian gue Di game Mobile Legends Itu menjuarai Apa Turnamen di sekolah Kayak porak gitu Sesekolah Jadi Di S1-satunya Dan Mantap lah Kalo misalkan Dibilang minat atau enggak sih Ya pasti minat lah Tapi Kemudian dari Yuga Nurilahi Peralatan shooting Seperti kamera Dibarai pake uang sendirah Atau uang orang tua Jadi untuk peralatan Shooting gue Pertama Ini kamera Sony Sony A6000 Yang gue record sekarang Itu bukan punya gue Itu punya kakak gue Jadi Gue gak minta ke orang tua Ngemis-ngemis Buat Belikin kamera Yang bagus Biar gue bisa Ngaserin video yang bagus Enggak Ini kamera gue Minjem dari kakak gue Dan beberapa video Mungkin ada yang diambil Dari kamera ini Dan ada yang diambil Dari Handphone ini Yang gue Jadiin sebagai mix sekarang Ini handphone Iphone 7 plus Dan Gue kebanyakan Pake handphone ini Jadi gue pake kamera ini Kalau misalkan kamera ini Gak dipake sama kakak gue Dan gue pake Dan gue pake aja gitu Jadi Ya daripada Kalau misalkan ada Kamera yang nginjem Yang nginjem aja gitu Kemudian gue mix Pake ini doang Pake handphone Which is Gue pake handphone Tapi kalau misalkan Handphone-nya dipake kamera Ya gue pake mix yang ada di kamera aja gitu Seperti video yang kemarin Gue ke gunung Gue pake ini Tapi ada beberapa video juga Yang pake ini Jadi Ya Pokoknya Apa lagi ya Oh iya Jadi ini juga Gue pake one sendiri Laptop Gue ngumpulin Ya kecuali Inilah handphone Handphone ini Gue dari orang tua Jujur aja Ini gue dari orang tua Kalau misalkan laptop Gue Ngumpulin sendiri Dan kalau handphone Ini dari orang tua Semuanya full Dari orang tua Dan ini gue laptop Ngumpulin sendiri Ini gue laptop Acer Acer Berapa gitu Nah ini Udah berapa tahun Gue pake Dan gue pake ngedit Terus kipunnya Seadanya sih Jadi Kemudian Nanti ada mix juga Jadi ini ada mix Kemudian ada headset Ini semuanya gue Kumpulin dari Duit sendiri Dan Gue gak pernah minta Kalau misalkan uangnya Pasti dari orang tua Tapi Kayak ngumpulin dari Jajat Kemudian Kumpulin dari Manapun Gue buat youtube Yang gunain peralatan Yang saya adanya Aja gitu Seperti itu sih Kemudian dari Hilal Lener Apakah setiap pertanyaan Mempunyai jawaban Dan apakah setiap Jawaban punya pertanyaan Kemudian dari Rizwan Bale Oh Ini partner Itu gue nih Rizwan Bale Berapa harga outfit Lo dari bawah Eh dari bawah Sampai bawah Berapa harga outfit Lo dari bawah Sampai bawah Dava Rahman Belajar dari rumah Atau belajar di rumah Oh iya Sekarang lagi marak-maraknya Ya Yang kelas online Kayak gitu Belajar dari rumah Atau belajar di rumah Sama aja sih Belajar dari rumah Kita belajar nih Dari rumah Atau belajar Di rumah Sama aja lah Belajar dari rumah Sama Belajar Belajar di rumah Cuma beda doang Dari dan di Oke Mungkin segitu aja Untuk pertanyaan kali ini Oke jadi spesial Untuk 5.000 subscriber ini Gue bakal kasih tau Kepada kalian Gaji Youtuber Sangat-sangat Pemula Berjumlah 5.000 subscriber Jadi sekarang Gue bakal kasih tau Kalian Berapa gaji gue Dari Pertama kali Di monetisasi Yang pertama kali Gue bikin Youtube Jadi Ini Gajinya Kalian jangan pikir Bahwa Gue mau Youtube Banyak uangnya Kalian bisa lihat tadi Gue gaji gue berapa Kayak hanya segitu kan Ya lumayan lah Buat jajan baso Kan Dapat berapa Bungkus Buat kalian yang mau Mulain Youtube Dan pikiran Kalian awalnya tuh Hanya uang Kalian gak bakal bisa Ngedapetin itu Dalam waktu yang Instant Kayak gitu Kalau kata gue Setahun Kayaknya Youtube Itu kalian Belum bisa beli Apa-apa Bahkan Handphone pun Mungkin Kemungkinannya Kecil banget Kalian beli Memang dulunya Jadi buat kalian Yang bawa Youtube Dan kalian bisa Diat tadi Penghasilan gue Berapa Memang sih Nggak terlalu besar Kalau misalkan Menurut gue Angkas gitu tuh Sudah Lumayan lah Bagi gue yang Gak bisa ngapa-ngapain Yang belum bekerja Dan bisa udah Udah bisa Nge-apa Ngasihin uang segitu Dari hobi sendiri Membuat video seperti ini Buat kalian Gue ngasih tau aja Dari sekarang Dan tujuan Niat awal kalian Youtube tuh Buat uang Stop Stop Jangan buat Jangan jadi Youtuber Karena Gimana ya Nyari uang di Youtube tuh Susah Susah bener Susah Gak susah sih Tapi kayak Kalian tuh harus Bener-bener Niat gitu Gak bisa kalian Niatnya setengah-setengah Gue mau buat video Tapi gue Gak punya Semeralah Kemudian gue Gak punya Nikla Atau apapun Jadi Kayak Gimana ya Niat kan Bahwa kalian Buat Youtube tuh Bukan Untuk duit Tapi Memang Youtube tuh Emang galeri Gue Makanya Di channel gue Ini dulunya Gue tuh Buat channel Kayak artis Kayak Kalau kalian Ikutin channel gue Dari awal Gue tuh Ini Artis Kayak gue buat Narasi kayak gitu Sama temen gue Bale Kemudian Gue pikir bahwa Kayak gue tuh Ngerjain Ngebuat video Yang kayak gitu Udah agak passion lagi Dan gue Mutusin buat Ya udahlah Kita pindah aja Ke content flow Gitu Biar ada Mukanya gue juga Karena Gue pikir-pikir Kalau misalkan gue Terus Nyari duit Dari Youtube Gue gak bakal happy Kalau kayak gini Kan gue happy Buat video kayak gini Kemudian gue Gue bisa tetap muka Dengan kalian juga Dan Gue rasa Ya makanya gue Pindah Content Makanya Apa Viewers gue sekarang Cuma 300 400 500 Kalau prank Kemarin ada yang 800 Jadi Ya Alhamdulillah Juga gitu Masih ada yang Nonton gue Dengan jumlah 5 ribu Kalau misalkan Dipresentasikan Ke 300 View kan Jauh banget kan Kontennya kan Jadi beda juga Jadi buat gue Youtube tuh Adalah galeri gue Jadi semua curhatan Semua kerasahan Yang gue rasakan Di kehidupan Dan gue bisa Curhatinnya ke Youtube Gitu Jadi gue pikir bahwa Gue sekarang Buat Youtube tuh Bukan buat Jadi duit ya Karena gue gak bakal Jadikan Youtube nih Sebagai penghasilan utama gue Karena buat Apa Sekolah Kalau misalkan Kita ujung-ujungnya Buat video kayak gini Yang kita sekolah Untuk bekerja lah Untuk Kita menjadi dokter lah Kemudian jadi Profesor Astronot Insinyur Dan lain sebagainya Untuk membuat video Kayak ini Kalian gak perlu sekolah Jadi Gue mikirnya sih Ke sana ya Karena gue Buat Youtube tuh Buat hobi aja gitu Kalau misalkan gue Bisa menghasilin uang Dari sana ya Alhamdulillah Syukur-syukur Gue bisa menghasilin uang Dari hobi gue sendiri Dan gue gak bakal Jadiin hobi gue Sebagai penghasilan utama gue Karena Kalau misalkan Gue Ngejadiin hobi gue Sebagai penghasilan utama gue Itu bukan Termasuk hobi lagi Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue itu Jadi pada intinya Buat kalian yang mau Mau buat channel youtube Dan niat awalnya Untuk nyari uang Udah Stop dulu Jangan dulu buat konten Karena Youtube tuh susah Buat hasilin uang Belum mengetiskan persyaratan Sekarang 4.000 jam bayang Dan 1.000 subscriber Yang Mungkin agak susah Yang susah banget Didapetin Dan Kalau misalkan kalian Udah Ngecapai syarat itu pun Kalian belum bisa Monet gitu Karena ada Berapa tahap lagi Dari youtube tuh Gila Segitulah Pokoknya Buat pendapatan Gaji gue Selama nge-youtube Pokoknya Monet tuh Gue Bulan Desember Bulan Desember Gue monet Oke temen-temen Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih Untuk kalian yang sudah Menonton Dan Sudah subscribe juga Ke channel ini Karena sekarang Channel ini sudah 5.000 subscriber Alhamdulillah Dan gue bakal Bikin konten Selanjutnya Gak tau ngapain Mungkin Kita tunggu aja Semoga Seru Jika kalian suka Berjumpa dengan video kali ini Dan dislike Sejak kalau gak surah Gue Janari Salam